semoga aman tuh aden kedepan den anjir demisi kemarin den 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 sini den den ayo masuk ayo cepet 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 buka ayo ayo cepet bangke oke teman selamat datang kembali lagi jadi kita hari ini sekarang berada di tempat yang dimana Raden kena tikam oleh penipu itu ya teman-teman ya nah sekarang kita berada di lokasinya disini kita sebenarnya pengen ngejebak dia teman-teman ya karena Raden juga udah pulih den ya dan udah pulih lumayan total den ya oke tapi aman hari ini den ya aman ya kan udah persiapan juga udah persiapan ya nah hari ini tuh Raden ngajak aku buat pembalasan den ya karena Raden ini bakal melakukan sebuah pembalasan yang yang apa ya istilahnya itu yang gak main-main den ya memang udah dipersiapkan Raden karena ini orang ini gak bisa dibiarkan gitu loh karena bisa membahayakan orang lain juga ya bener niatnya dia ini memang bener-bener jahat teman-teman ya apalagi dia berusaha untuk mendapatkan minyak maria ban itu untuk disalahgunakan nah itu takutnya nanti bakal merugikan orang lain dan membahayakan orang lain teman-teman ya makanya disini kita bakal cegah jangan sampai ini terus menerus ya den ya bener karena ini bener-bener apa ya istilahnya sangat-sangat membahayakan banget teman-teman ya jadi disini kita rencananya bakal mau ngejebak dia teman-teman ya tadi kita udah whatsapp dia bahwa kita bakal mau kesana buat ngasih minyak itu karena tadi kita alasannya pas di chat whatsapp tadi sama dia bahwa Raden itu kondisinya semakin parah gara-gara kena pisau racunnya dia dan ilmunya dia dan katamu dia itu nyantet juga den ya nyantet cuman kamu tangkis ya den ya iya nah tapi kita beralasan disini teman-teman ya bahwa Raden itu makin parah kita chat sama dia jadi dia jadi kita ini meyakinkan dia bahwa dia itu menang den ya padahal dia gak tau kalau Raden udah baik-baik aja teman-teman ya nah saat dia berpikir Raden ini makin parah jadi disini aku ngasih negosiasi apa negosiasi sama dia bahwa minyak mariaban ini bakal kita kasih ke dia secara terang-menerang sama cuma-cuma cuma-cuma tapi dengan syarat tapi dengan syarat jangan menyantet Raden lagi istilahnya sembuhkan gitu loh nah ini tujuan kita buat memancing dia keluar iya benar nah disaat dia keluar nanti disitu Raden bakal bertindak teman-teman ya karena ini pembalasan kita pancing dia keluar dulu untuk mengambil minyak mariaban yang udah kita sediakan di tempat itu nanti dia bakal terpancing keluar dan ngambil minyak itu dan situ saatnya Raden bertindak buat pembalasan nanti kita lihat aja nanti Raden bertindak seperti apa teman-teman ya tadi kita udah chat dia dia gak ada respon tapi di rate-nya di bacanya ya kemungkinan ini dia bakal bakal tau teman-teman dia bakal ngerespon gitu ya maksudnya nanti dia bakal datang sepertinya ya karena setiap aku chat setiap aku kirim audio macam-macam bahwa kami bakal kesana bahwa kami akan kesana mengantar minyak mariaban tersebut dengan cuma-cuma asalkan Raden jangan disantet lagi nah itu pun di bacanya juga dan ya setiap kita chat chat-chat berkali-kali di bacanya kemungkinan aja nanti kita chat lagi teman-teman ketika kita sudah menaruh minyak mariaban itu ya nah yudah kita langsung aja ke lokasi yang dimana Raden kamu ditikam dan ya hari ini kita gak pake mobil teman-teman ya nanti kita coba pake naik pisan aja umpannya kita pake kamar naik pisan teman-teman ya nah nanti kita jauh-jauh sembunyi kita sembunyi kita chat-chatnya dari jauh-jauh aja nanti kita lihat dan ya oke maju lagi sepertinya dan ya kayaknya dia belum ada kesini dan kemarin kan dia disini kita kan kita belum ada ngecat dia kalau kita itu udah sampai disini dan ya bener kemarin tuh disini dan disini ya udah taruh sini aja dan tapi ada jejak kaki iya ada jejak kaki sih ini setar sini aja berarti sini aja iya maju lagi lah sini aja jangan terlalu kesana dan sini iya sini 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 aja dan itu kan dekat situ takutnya dia maju-maju aja jadi kita leluasa minyak merahabannya bakal ditaruh di meja buat titik lokasinya dia nanti bakal aku foto bakal aku kirim ke dia gitu loh lokasinya itu yang asli itu minyak merahabannya dan ya yang asli kita memang yang asli sengaja taruh disini itu kita bukain buka aja kita taruh kamera disini agak jauh ini kita taruh kamera teman-teman supaya indah ketahun dia dan kameranya nanti kita pasang naik pisan aja kita pasang naik pisan dan ya iya oke kita tinggalkan ya ntar aku foto dulu dan mau kirim ke dia oke sip ya dan coba kita pasang kamera dulu oke teman-teman jadi kita kita tunggu dia kedatangannya aku udah chat aku udah chat dia tadi bahwa kita udah di tempat itu dan ya naruh minyaknya aku udah kirim dia tadi whatsappnya dan itu pun direct sama dia direct sama dia kemungkinan dia itu bakal kesitu ya kan kemungkinan dia bakal kesitu sepertinya ya kan karena dia selalu aku chat dia directnya terus tadi minta bantuan sama teman-teman aku buat ngelacak area sini nih apakah ada dia disini atau enggak nih tapi masih belum ada dia dan iya belum ada tanda-tanda nih kemungkinan dia masih di rumah kali ya iya kalau dia otwis gini teman-teman ya nah kesempatan kita nih buat bakal pembalasan terhadap dia iya bener nah kali ini kita bakal mau pembalasan Raden mengeluarkan senjata akhirnya yaitu ini boneka ini lagi teman-teman kalau kalian tau ini adalah boneka yang kemarin digunakan Raden juga sejenis podo atau gendrowonya Raden atau jenglotnya Raden dia bakal digunakan buat nyantet orang itu teman-teman ya ini adalah boneka kejahatan yang dimana khusus buat orang-orangnya jahat bakal ditaruh disini iya bener tapi ini senjata terakhir kalau misalnya susah ya Raden ya iya digunakan ini lawannya Raden ya ini teman-teman aku boleh pinjam boleh nah ini oke teman-teman ini panjangnya sekitar setengah meter setengah meter kayaknya wah serang kayak apa ya kayak ada auranya gitu dan ya aku megang ini kayak ada auranya teman-teman ya nih rambut belakangan ya ya kan panjang dia teman-teman oke kita hubungkan dulu ya selalu tau dia datang belum ada sih Dan belum kayaknya lama teman-teman ya kita tunggu aja lah kita tunggu dia aja coba tau ini muncul nanti kamu bakal targetnya dimana Dan aku di bagian dada kan kamu kenanya di tangan tapi kenapa di dada karena ini menurutku dia kemarin udah ke trollower banget iya sih niatnya memang bakal mencelakakan kalau gak kamu tapi sih dia mungkin kena dada juga iya dan biarnya kemarin kan istilahnya itu tuh udah kayak mencelakakan kita gitu loh ini kita harus balas balas ya istilahnya darah dibalas dengan darah tapi gak tau endingnya seperti apa iya nanti kita liat aja kita liat aja tentukan endingnya seperti apa tentukan aku agak merinding nih masalahnya dan pantau lagi belum ada tanda-tandanya mungkin kita bakal mau cut camera aja temen-temen sambil nunggu sambil nunggu karena ini kita gak bawa baterai cadangan kalau disana kamera satunya yang naik vision itu tahan lama temen-temen kita udah taruh popping yang disini temen-temen takutnya dia lama kita tunggu aja sambil nunggu temen-temen temen-temen oke temen-temen jadi ini dia udah disana kita bergugas tadi dia ada yang ngintip dan ya dia ada yang ngintip ya aku cek lagi dan nah ya dan bener dan persiapan dan persiapan dan aku sambil ngecek ini aku masukkan ininya dulu ayo oke dan tusuk dan dan tusuk terus dan asakan go asakan go ati go ati go ati go ya terus gitu aja rentam netes darah netes sumpah darahnya netes 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 darahnya coba cabut den biarin masih netes ke darahnya kenal tusuk dan temen-temen netes darahnya temen-temen netes di tangan tangan dan kemudian 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 ya atas dan tuh darahnya di kayunya sampai ke tangan sampai ke tangan sampai ke tangan sampai ke tangan temen susuk dan tusuk dan tusuk kesian dan kesian dan kesian Coba kamu lihat di hape Dia Eh nggak ada dia Den Nggak ada dia Ayo Ayo Kena nggak dia Den Kena-kena Pisaunya Den Ambil pisaunya Den Nih sana dia Den Eh di sana nih Samperin ke Den Ayo Ayo samperin Nih Wah tuh 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 tuh